Hai kopi hilang si Bandung ini di masa persiapan 2024-2025 ini datang pemain baru gitu kan dengan mungkin ada pemain yang keluar juga ya nanti kita bahas siapa datang masih cuy ya pemain yang baru datang dan siapa pemain yang keluar gitu kan Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Andri dan si cuy di 3F ngobras apa itu cuy ngobras ngobrol santai ngobrol santai oke kali ini kita akan membahas tentang sepak bola kembali ya dimana kita akan membahas tentang Persib Bandung tim kesayangan kita berdua ya cuy ya betul tim kesayangan kita kesayangan lagi Jawa Barat Tentunya saya dari kota Tasik Malaya sangat banget sekali dengan yang namanya Persib Bandung betul ya cuy betul pisan oke mantap kita pasti sama ya baik dari musik maupun dari klub sepak bola kita putus sama karena kan kita sama wajah sama badan Kemar kita bilangnya Kemar oke oke tapi pertama-tama jangan lupa dulu like comment subscribe biar channel kita cepat mendapatkan apa cuy Hulus Hulus tentu saja Hulus oke oke tanpa bahasa basi kita langsung saja pembahasan sepak bola tentang Persib Bandung tapi mungkin saya sedikit memberikan semacam gambaran sedikit ya tentang Persib Bandung silahkan jadi nanti secara detail seperti biasa nanti akan sama si cuy dijelaskan saya cuma membuka saja si cuy kadang-kadang masak rowel muka awal atau kali-kali mau pek nombong atau janatasi si cuy tidak biasa kurang mau ngebudol biasa nama si cuy oke Persib Bandung hari ini atau musim ikaran 2023-2024 ya 2024-2025 merupakan awal kompetisi untuk seluruh ya kayaknya seluruh spesifik pola dunia ya tapi kita akan bahas tentang Liga Indonesia jelas dan di Liga Indonesia ini sebelum kita mengawali Liga itu kan ada yang namanya pramusim atau prapertandingan utama gitu kan dan di Indonesia ada yang namanya Piala Presiden itu rutin dilakukan tiap tahun ya setelah mungkin sejak awal tahun berapa ya rupa lagi saya 2000 lah bukan adalah Piala Presiden gitu kan meskipun Piala Indonesia itu justru kurang berkembang ya justru Piala Presiden sekarang yang lagi jadi rutin dilaksanakannya dan itu hampir semuanya main di sana oke si Bandung ini di masa persiapan 2024-2025 ini datang pemain baru gitu kan dengan mungkin ada pemain yang keluar juga ya nanti kita bahas siapa datang sama si cuy ya pemain yang baru datang dan siapa pemain yang keluar ya gitu kan dan bagaimana juga nanti si cuy akan membahas tentang persiapan Piala Presiden gitu kan cuy ya sang juara Piala Presiden nanti ataupun nanti liga ya 2004-2005 juara kembali dengan pemain ya muka pemain hebat sekarang yang datang ya meskipun ada kabar cukup penjadikannya dengan perginya Alberto itu kan dan itu sangat buat saya sih menyedihkan banget sama-sama karena Alberto saya rasa itu sosok yang biasa ya perginya Beltram itu kan sang playmaker hebat juga tapi lah tidak apa-apa sekarang dengan kedatangan pemain baru semoga bisa mengganti pemain-pemain yang sudah pergi semoga semoga Beltram dan kita akan bahas siap pemain baru gitu kan dan Ezra juga katanya juga akan pergi ya jadi aja sayang sekali nantilah si cuy membahas kenapa Ezra harus pergi ya oke oke kita langsung aja pembahasan tentang Piala Presiden Badung bersama si cuy oke cuy seperti biasa waktu dan tempat kita serahkan sama si cuy oke let's take it out cuy tengenahen tengenahen belah di nyamanya silahkan waktu tepat berikan si cuy pasti e tak ngomong tanya ke orang dek orang dek eh tengenahen bukanlah oke kita mulai saja oke kita mulai pembahasan tentang Persib Bandung persiapan musim 2024 2025 oke bagi kalian semua pecinta sempet bola doakan Persib Bandung tetap juara amin solid amin tetap hebat pokoknya program khususnya Boboto dapat pecinta sepak bola Indonesia khususnya wajah Jawa Barat kota Tasikmalaya kudu bangga dengan Persib Bandung ya bro ya pasti kubung didi nyamanya ngobrol kenpa Gawain Persib jem Persib mematah kita bersama ini pasti nggak dukung Persib nanti bahasa kita Persib Bandung lainnya lo badannya Oke bukan nama kita mulai pembahasannya let's take this out come on kemau gayanya kemau Mungkin Persib Bandung telah ditinggal oleh dua pemain satu luar biasa malahan sekarang mungkin tiga pemain ya karena Ejraulian juga katanya sudah resmi pergi dari Persib Bandung karena masalah budget katanya kan karena Ejraulian merasakan isu atau berita yang berkembang ya karena katanya ada ketidaksepakatan dalam hal gankin gaji ya kadang-kadang berurusan dengan budget budget pasti dengan duit duit bete Bro benar biasa duit eh banyaknya katanya emang Ejraulian mungkin karena waktu jam waktu jam terbangnya juga emang terbatas gitu kan karena dia banyak sabi main sebagai sebagai suposat untuk mengekta manajemennya untuk Mungkin nah gajinya jangan terlalu besar gitu tapi kayaknya Ejraulian juga tidak sepenuh kesepakatan tidak sepakatan dalam masalah hal mungkin gaji gitu kan dan akhirnya dengan masalah budget tersebut Ejraulian dan pergi dari Persibandung tapi kita berbangga ya karena Ejraulian sangat berdampak sekali ya dengan versi kemarin membawa juara ya karena nanti kopi dengan datangnya Ejraulian kemarin kan masih super sub ya seperti setiap dia setiap dia masuk ya atau setiap dia menggantikan pemain lain dia selalu memberikan warna yang berbeda gitu yang bagus ya ya umpan-umpanya kan yang bagus banget ya Ejraulian ya dia tenangan bebasnya bagus dia sih bagus sebenarnya sih buat saya pribadi dan si Bro mungkin ya ini sangat disayangannya Ejraul harus pergi dari Persibandung tapi apa kamu dikata ya manajemen dan Ejra sudah ada sebacem tidak ada kesepakatan dalam hal yang mungkin gaji ya kalau usaha dengan budget kan biasanya dengan khususan duit gitu oke duit tapi selain Ejraulian juga akan kita ketahui ada juga Alberto dan Beltram atau sepenuh Beltram ya mereka dua pemain hebat juga harus pergi dan ini yang makin saya sangat sedih gitu kayaknya Bro ya setuju Beltram dan Alberto ini membuat saya sangat kehilangan banget gitu kan karena permainan mereka kemarin edad luar biasa bukan nama nge-sb luar biasa HP 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 bener-bener sampai satu juta bro satu jauh-jauh di si Betra mena kemarin HD tujuh visional tuh tuh kan satu cik si Bro kayaknya emang mereka pemain hebat gitu kan oke tujuh tapi sayang sekali kemarin mereka emang menjadi semacam eh kehilangan di titik pertahanan dan mungkin gelandang serang juga tapi tidak apa-apalah katanya sekarang kan Persib sudah ada pemain baru untuk menggantikan perang mereka ya tapi mungkin kita bahas siapa saja sih pemain barusan yang saya bahas ya yang datang ke Persib Bandung menggantikan sosok tadi yang pergi oke ya muka-muka banyak pertama kita mungkin bahas dulu pemain yang bernama Gustavo Moreno de Francisco kan ini rasanya namanya panjang pisahan yang merasakan ada unik bahasa Brazil gitu kan Gustavo Moreno de France Kasha mungkin bacaan benernya misalnya hampuranya udah wajar saya orang Sunda itu bisa saya salah nyebutnya oke dia merupakan back tengah ya mungkin inilah untuk menggantikan peran dari Alberto yang pergi gitu kan dan ini kelahiran Minas Gerais ya tanggal 20 Juli tahun 1996 berarti sekarang umurnya 27.000.000 lah bayangnya terlalu kolot lah gitu kalau koloting lah saking mau wajarnya karena kajar-kajar usia sepak bola mungkin di Indonesia itu usia 32-3 bisa main bisa beradaptasi di Indonesia yang beda jadi Eropa gitu kan dan kebenaran ini berusia 27 tahun mungkin makanya bisnis bisalah masih beringas itu kan masih bisa berlari ya utamanya-manya galak pokoknya sama masih bisa melakukan tekel-tekel keren gitu ganda bukan sama pertahanan ame solid versi benar-benar makin keren ke depan semoga Gustavo dapat memerankan tugasnya dengan baik ya dapat memerankan tugasnya mungkin melebihi dari Alberto Amin kita dua akan bersama ya makan-makan kita bahas sedikit tentang Gustavo ya dia merupakan eh sebelum ke versi Bandung ya dia bermain di klub asal Liga juga Portugal tapi Liga 2 ya bukan Liga utama ya yang berdama CD Tondela ya sebelum dia bergabung dengan versi Bandung ya tahun mungkin kita bahas juga karir sepak bola Gustavo ini dimana saja sebelum bermain di tadi Tandela dan sekarang di versi Bandung oke lalu dia pernah bermain di Villanopa AC lalu dia pernah di Paulista FC lalu dia Iva tingga FC lalu dia juga pernah bersama 1 Pinambas FC dan akhirnya dengan nasional AC Saufaolo nah ini mungkin Saufaolo yang merupakan tim besar ya buat Gustavo bermain karena kan yang tadi saya baca kayaknya itu bisa dibulang tim-tim yang kurang terdengar familiar gitu kan terkenal agama merah kita yang kadang kita kalau Jerman kalau di Brazil ya pasti kalau nggak Fameras ya Saufaolo gitu kan ada nama-nama yang besar di sana ya yang mungkin sering kita dengar untuk Liga Brazil ya jadi kayaknya Gustavo untuk tim besarnya ya Saufaolo ini gitu ganteng semoga dengan pengalaman jadi Saufaolo ya semoga bisa bermanfaat bagi versi Bandung dan menjadi pertanakasi moga makin mengerikan amin 171 juga lah di tanya-tanya ada pasti 17 kita bahasa nanya di nyanyi satu-satu 171 juga segitu lebih cerita lah eh lihatlah nama-nama ditanya atau gede sih muka nanya gede nah aku namulah udah baik oke dan mungkin setelah dia benda asopo di Saufaolo ya dia juga berkarir diri DG Eropa ya pernah di kaca Eropa dia bermain di Liga Utama Azerbaijan itu kan bersama sebaik FK ya dari 22-23 ya dan akhirnya 24 bermain di Indonesia Oke tunggu 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 lalu kita bicara kepada pemain kedua ya dia adalah Matteo Kocigan ya dia bergabung dengan Presi Bandung pada tahun 24 oke dan mungkin ini pernah saya bahasi sebentar ya dulu waktu tidak salah ya di shot gitu ya dia merupakan kelahiran 27 malat tahun 95 jadi usianya 29 tahun ya agar luar dari siku Gustavo tadi ya dan ia berposisi sebagai back tengah dan bisa juga sebagai gelandang nah inilah mungkin yang bisa beratnya nanti eh kehilangan dari sosok ya betram ya sedangkan juga katanya persipan si Tyrone tau gak si Tyrone anu karak main sekali-kali-kali langsung terasa umur-umur naik itu tahmente balai sebelum bertramasukan ada yang namanya Tyrone tuh ya dari Italia ya dia baru juga sekali main langsung ceritanya sampai akhir musim ketatah ah pemain teh kacil alusan can gering nah hee ah moga-moga malah lagi alusnya makanya sosok balik Bojanudak mempertahankan masih ya untuk si Tyrone ininya meskipun kita ketahui dia tidak bermain di musim kemarin gaji buta oleh ucing dinakarung namanya karak main guys kering terhadap dari waktu menjadi bobot tersekecewanya sayang itu kan uang besar gaji buta airnya selesai ujung benar nama musim depan atau musim ini ya beri kesempatan air menahan air jikalus ke kita bisa dibahas bahwa kita romanya enggak dibahas dan mungkin untuk si kocigan ini dia pernah bermain di klub-klub eh ya usia di negaranya di Eropa gitu kan di di negara asalnya dia itu kan dia pernah nama yang di belan usigetek kalau si ketek ibrotek kelepon 74 Slavin belufo gitu kan dan terakhir kali memperbuat klub albania nah ini mungkin di Eropa yang masih terkena tapi sayang juga sih namanya kulang terdengar ini mungkin Fartizani juga jangan-jangan terdengar sih tapi nggak apa-apalah karena lain kemudian mengetahui sosok dari bisa kepanggihnya si kocigan ini mungkin berdasarkan berita dari teman-temannya di burung negaranya gitu kan mungkin pernah ada yang laukan karena kalau kalau lihat dari klub-klub ini saya yakin Nggak tahu sih di TV mana yang mana yang hanya hidupkan diterima susah itu kan makanya kok bisa tahu dengan kualitas si kocigan ini ya tapi aku masih bojan hodak punya apa nama matak di beli keberan-banyanya huan bertahalunya bener-bener bro ah gitu atau juga harus kemungkinan 1717 cukup sakit itu ya Engkau menggaji hati mau diberingnya ya Sompral Oke ngobrolnya pada 24 ini si kocigan bergabung versi Bandung ya ada karena dia belum memiliki klub ya 2024 ini yang nganggur gitu kasih gadegea dua tahun nganggur gitu kan oke Hai namun kita dihutuk Ezra Walian sudah kita bahas kepergiannya karena apa gitu kan Oke itu oke semuanya nah saya rasa tetap ya saya rasa untuk versi Bandung untuk memotor pecinta versi Bandung semua sejauh Barat se-indonesia saat dunia mungkin merasa kehilangan usaha-usaha Ezra ya meskipun dia sepersat tapi dia berperan penting bagi versi Bandung kemarin juara dan karena ada momen-momen kehadiran Ezra membuat versi Bandung justru harus menang di saat-saat momen penting itu karena itulah pentingnya Ezra Walian buat saya buat versi Bandung ya jadi semoga di klub barunya Ezra Walian sukses sukses cerahnya ya nohnya jadat haturnya jadatnya bener-bener ya kalau gitu nya oke singa caprak doi dan ini yang luar biasa ya mohon Ejra Mas derajat ini sudah tahu sudah saya bahas juga ya untuk dimasih aja juga sama dia nah ini katanya untuk dimasih aja tanya untuk menggantikan sosok dari Ezra Walian juga karena berposisi mungkin bisa dibilang sama ya dia si Ejra dan di eh tahu dimasih aja bisa berposisi di sayap ya dan mungkin juga di masjidajat bisa simul daya kalau di tentara emak Aldo dan Ezra juga jadi pasti bersaingnya untuk tiga posisi ya dijamin untuk satu posisi ini untuk tiga orang tersebut ya karena untuk Ciro dan silpa kayaknya mereka amannya tidak akan tergantikannya karena emang untuk stiker memang belum ada pemain yang sifatnya sekelas silpa dengan Ciro gitu kan dan dimasih aja tuh bukan bermaksud jelek tapi dia bagus ya sebelum bermain di Persib sekarang dia mencetakur banyak banget ya di klubnya kemarin ya kalau tidak salah bayangkara gitu siapa ya saya lupa lagi lah pokoknya dia sebelum main di Persib dia bagus bermainnya oke dan ada hal yang sifatnya nah ini nih ini mah terawar terame hujan guludu gimana ada pemain yang baru masuk sekarang yang namanya Adam Alis dia pemain mungkin kalau bisa dibilang kayak Haryono ya dulu ya kerasnya dia berkarakter ya gelandang bertahannya seperti Haryono cek semuanya mainnya sehingga Haryono gitu lah gelandang pengaturan air kok Indonesia itu kan bisa memotong serangan-serangan dari musuh di tengah gitu kan oke dan Adam Alis ini yang mungkin agak aneh itu tidak ada berita warawiri ya di berita di media sosial gitu kan Adam Alis ke Persib gak ada nyanyogis jadi pemain Persib itulah luar biasa sama Adam Alis gitu kan tapi ya dia tidak bermain pool atau satu musim secara dibeli ya tapi dia pemain pinjamannya jadi dia dipinjam bro ya dipinjam dari Borneo untuk enam bulan sejastan musim tapi tapi nih atau dia bermain bagus musim ini ya dia bisa dipermanenkan untuk jangka waktu dua setengah musim Oh coba helak kalau dia bisa bermain bagus bro ya di Persib Bandung ya itulah semoga Adam Alis bisa cocok ya karena untuk gelandang bertahan kan kita katawe ya Dedy kan sudah tua gitu kan dan mungkin ya sosial obat yang serang bisa prosesi gelandang bertahan dan juga serang mungkin kedatangan Adam Alis bisa menjadi gelandang bertahan yang tetap gitu kan tidak yang tidak konsisten jadi ini mah tetap konsisten ya jadi dia menggelandang bertahan ya tidak menyerang tidak munur jadi dia tetap berposisi untuk menahan serangan-serangan dari musuh dari tengah gitu kan sehingga ke pertahanan kita jadi tidak terlalu banyak serangan semoga saja ya mungkin peran Haryono lah seperti Adam Alis sama salah Oke percaya saya Adam Alis bisa lah nah ini nih mungkin di luar dari kata pemain atau di luar pembahasan tentang pemain ini oke ini mah kabar gembira buat kalian parang-parangnya cinta versi Bandung Oke versi Bandung secara resmi telah mengeluarkan jersi baru ya dengan waktu mereka juara di liga balik 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 tiga 2024 Oke jadi corak yang baru ini katanya diberi nama dengan Bandung Lautan Api ya temanya itu Bandung Lautan Api ya dari jersi pasti Bandungnya sekarang oke jadi menampilkan corak api abadi yang mengilustrikan ya Bandung Lautan Api ya di leher gitu kan dimana menggambarkan atusiasme dan kemengkiraan seluruh Boboto jadi arti dari kemarin juara ya itu justru menggapnya katanya sih menggambarkan atusiasme dan kemengkiraan seluruh Boboto dampak dari kemenangan versi Bandung juara tahun kemarin jadi ditampilkan di jersi versi Bandung sekarang Oke dan dapat dilihat juga ada warna emas tadi saya bahas ya ada warna emas itu dapat dilihat tuh dikerahnya di bagian kerah berwarna emas itu sebagai simbol semangat untuk terus berusaha menjadi yang terbaik bukan Allah kita sebagai pecipta sepak bola pecipta versi Bandung bukan persi Bandung er kumah jersi negaya bukan nama sing halus jadi juara tetap ya apalagi dengan datang jersi baru justru ini menjelaskan atau menggambarkannya bagaimana perasaan persi Bandung setelah juara musim lalu ya dengan tadi ada warna kuning dengan ada semacam lu apa corak api abadi gitu kan ya itu kan memperlihatkan bahwa persi Bandung sekarang lagi bahagia ya bahagianya banget Oke dan ini mungkin saya beritahu saja ya bagi anda yang berminat untuk membeli jersi tersebut ya nanti saya catat di bawah ya nanti saya catat di bawah ya di mana berita yang memberitakan jersi tersebut ya jadi jersi tersebut versi baru yang terbaru ya dia dapat anda akan di Shopee ya atau di platform e-commerce Shopee juga atau dengan sistem jual beli atau PO kita panggungnya ke dimulai pada periode tanggal 25 Juli yang minggu depannya dimulai nanti bisa dimulai kalau di Shopee mungkin udah ada atau belum ya saya tidak saya belum cek ya jadi anda bisa memasaknya melalui Shopee atau PO ya melalui ya sistem pre-order gitu kan makalah telah kumpulan caranya makanya pokoknya beli borong pojok jasinya, kayaknya saya melinya pokoknya dan untuk harganya saya kasih tau juga ini berdasarkan saya dari website versi Bandung langsung ya jadi saya tidak mau ada-ada dari website versi Bandung ya, jadi untuk jasih pramusimnya itu untuk player issue mungkin untuk pemain ya, nomornya nomornya ada namanya ada dengan diberi harga Rp 799.000 atau Rp 619.000 jadi sekitar Rp 800.000 sampai Rp 700.000 lah segitulah dan itu pre-nameset, jadi gratis untuk nama gitu kan, diberi nama gitu kan, itu untuk jasih pramusim dengan player issue gitu kan, itu dengan nama pemain gitu kan lalu ada juga jasih pramusim dengan supporter edition nah ini juga untuk para supporter sopangga ya, biar nanti nontonnya kompak saruwa golib kalau namanya ketempona hadek wah, kalau namanya saruwa jadi halus ketempona teburakrak teburakrak burakrak itu kan burakrak ini lah versi sudah justru menyediakan ya baju atau jersey dengan supporter edition dengan harga Rp 149.000 Rp 150.000 Rp 150.000 transfer Rp 150.000 gitu 149.000 sampai Rp 139.000 oke, itulah untuk supporter edition bukan nama OOK buat toh KB pendukung versi Bandung beli ulang kebajakan beli ulang kekw beli kadita versi bandung .co.id ada ya untuk websitenya atau bisa jadi saya curhat saya bilang ya Shopee free order ataupun lewat Shopee sudah ada mungkin 25 nah ini kita akan bahas lagi kembali ke pramusim ya dimana kita ketahui ya oke di pramusim di lorongan juga ada yang namanya pramusim mungkin kalau di Eropa atau di Liga Inggris ada kan namanya Liga Inggris Carly lalu di negara-negara ada yang namanya Pramusim bertandingan sebelum Liga bergulir dan di Indonesia juga ada Liga Inggris bukan namanya Indonesia Gisarua Boga piala presiden oke disini akan bertanding 8 klub hebat yang berada di Liga Indonesia ini dibagi 2 jadi ada grup A dan ada grup B dan Persi Bandung bermain di grup A bersama Bordeaux FC sama Rida dan Persi Solo dan helatan presiden ini dilaksanakan hanya di 2 stadion saja di Bandung dan di Persi Solo kalau di Bandung di Jalak Harupat kalau di Persi Solo di Stadion Manahan Solo di Bandung di Bandung A2 GBLA Jalak Harupat halusnya standar internasional di Jawa Barat menjadi penonton adek sias nonton dengan kualitas terbaik aduh luar biasa bener tuh bro bener bener tuh udah bener jawabnya bener terus kurunga jawab oke tadi mungkin saya bahas sedikit untuk Piala Presiden jadi Piala Presiden ini udah nanti sore bermain di Persi Bandung mengolah pohonnya hukum Piala Presi Bandung nanti sore ya jam 15.30 melawan Makassar atau PSM Makassar ini merupakan debut Piala Presiden atau pertandingan awal Presi Bandung di grup A ada Borneo ada Persi Solo dan ada Makassar Piala Presiden di grup A ada Bali United Persi Jakarta lalu Madun dan Arema Malang bukan tim-tim hebat yang akan bertanding tapi Piala Presiden ini hanya menampilkan 8 tim tersebut tidak terlalu banyak dan mungkin karena musik Mereka Presi Jakarta hadir liga utama bukan Tonton Persi Bandung di Piala Presiden di Biala 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 Presiden mengenah teman di Ganang di Biala insya Allah bisa edan bisa luar biasa dan pasti bisa juara saya hanya di Solo matengan di Solo atau bandungnya bayar-bayar non-ek dimana wg-nya dai benda juara si Bandung maha di mana lagi bisa menang pada juara semoga sip Amin berjuang-berjuang berjuang penama kudu menangat oke oke bisa capeknya ke sebagian situanya sudah nutupnya menyukur saya dua nutup saya lagi capek ngebudah ya ngomong ayam inuh la waz waz kan lagi kepada si Bro seperti dia ucapkan waktu udah tepat kita kembalikan kepada si malas silahkan bro siap oke ah ngopi helak capek itulah pembahasan versi Bandung ya persiapan sekarang musim 2024 2025 ya dan emang tadi situasi sempat menyampaikan dengan kepergian H. William itu kan dan kedatangan pemain baru juga semoga ya berdampak pada permainan versi musim ini gitu kan dan mungkin yang kita harapkan itu peran Alberto yang hilang ya di musim kemarin yang luar biasa menjadi sosok pertahanan terbaik di versi Bandung ya musim lalu ya dimana dengan Quiver sangat keren sekali ya bisa menjadi juara Liga Indonesia kemarin kan dan mungkin Ezra juga meskipun dia super sub ya di versi Bandung ya dia memang pemain pengganti tapi setiap dia masuk selalu memberikan perubahan buat perubahan gitu ya cuy ya dia selalu berikan perubahan dan mungkin sampai jadi menang biasa itu kan untuk apabila Ezra dimasukkan apabila kondisi draw ataupun ya kalah gitu kan dan Ezra selalu menjadi penyelamat gitu kan dengan umpan-umpannya yang cantik gitu kan emang sosok Ezra itu mempunyai umpan yang bagus gitu kan oke dan mungkin semoga juga untuk Dimas Derajat untuk pemain yang baru sekarang dari Brazil ya dan mungkin dari Croatia ya semoga mereka menjadi pemain hebat ya bisa menghasilkan peran pemain yang hilang ya oke pergi mungkin di Piala Presiden ini juga saya sedikit apa berikas ya di Piala Presiden sekarang meskipun melawan-lewannya cukup berat ya ada PSM Makasar ya dimana hari ini main kan PSM Makasar Persisol itu kan itu kan merupakan tim hebat gitu kan apalagi PSM Makasar ya dengan punya sejarah pernah jadi juara Liga Indonesia gitu kan dan kita harapkan juga nanti Indonesia nanti sore bisa menang melawan PSM Makasar amin 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 oke bro segitu dulu pembahasan tentang Persi Bandung dari saya dan si Cuy oke oke sampai jumpa lagi nanti di pembahasan berikutnya membahas tentang apa sajalah pokoknya bagian kita bahas nah ono lah kita membahas lah ngobras ngobrol santai ngobrol nah ono lah anuku saya resep si Cuy resep masyarakat resep akan kita coba bahas ya tapi saya tidak akan membahas tema politik tentang tema mungkin kemanusiaan saya juga tidak akan membahas itu agak sensitif ya jadi pembahasan-pembahasan terlalu sensitif kita tidak akan terlalu membahas ya karena itu mungkin ada ranahnya masing-masing silahkan berpendapat silahkan berapa nasional atau pendapat di banyaklah cana-cananya emang ingin menyampaikan semacam pendapat yang sifatnya sensitif atau kritis itu kan kalau kita malah-mangalah kita membahas yang suka-suka aja happy-happy way lah pokoknya banyak yang kita bahas tentang situ oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi 3F ngobras ngobras santai like komen subscribe dadah kekong 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 selamat menikmati